Hai guys, di video kali ini aku mau ngasih tau cara untuk membelikan tiket kereta bandara di aplikasi KA Bandara untuk orang lain bagi yang gak punya akun Pertama-tama kita buka aplikasi KA Bandara pake akun kita yang sudah login lalu klik stasiun tujuan Klik aja tanggal keberangkatan dan juga jumlah penumpang Lalu klik cari tiket Pilih aja jam keberangkatan yang sesuai kalau sudah klik Masukkan nama dan nomor KTP kalau sudah klik checklist Klik pilih metode pembayaran Klik QRIS Scroll ke bawah Lalu unduh QRIS Ini aku pake Shopee Klik Shopee klik pojok kiri klik pojok kanan atas Masukkan gambar yang sudah di download tadi Lalu klik lanjutkan Lalu klik lanjutkan Klik bayar sekarang Lalu buka aplikasi KA Bandara Lihat tiket Klik e-tiket Akan muncul kayak gini Klik tombol share berbagi Klik tombol share berbagi yang di pojok kanan atas itu Pilih aja mau share di aplikasi mana Ini aku di aplikasi WhatsApp Kirim aja kode barcode nya ke kontak yang akan dituju yang akan kita belikan tiketnya Kalau sudah lanjut masuk ke stasiun bandara di pintu selatan stasiun Tugu Yogyakarta Kita masuk aja ke dalam Di depan get tiket Siapkan kode barcode yang sudah dikirim via WhatsApp tadi Tap aja barcode nya di depan mesin get tiket Bisa dibantu oleh petugas Ini layarnya harus cerah ya guys Berhasil Saatnya kita menuju ke Bandara YIA Setelah sampai Bandara YIA Jangan lupa untuk tap out ya guys Dengan cara yang sama Sekian video kali ini Thank you for watching guys